Intro Anda baru 2 tahun hijrah, Alhamdulillah setiap hari Anda selalu nonton kajian ilmu di Youtube Cobaan yang Anda alami sekarang, istri Anda belum sepenuhnya hijrah Solat sering telat dan harus diingatkan Kadang saya emosi, kadang saya merasa susah untuk bersatu Saya minta nasihatnya Ustaz, sabar akhi, sabar Jadi, kalau Antum tadinya sebelum hijrah Sebelum ikuti pengajian-pengajian agama, sebelum memperkih keadaan Ternyata keadaan Antum sama, se-level dengan istri Enggak solat, mungkin aurat juga masih terbuka sana-sini Mungkin masih sama-sama ke karaoke dan diskotik Kemudian Antum sekarang hijrah Karena Antum di kantor ada pengajian Dia di rumah, dia enggak ada pengajiannya Sering terjadi ikhwah, seperti ini Karena dia pada saat pulang pengajian, dia enggak pernah cerita sama istrinya Mesti duduk, tadi saya di pengajian kantor, ada ini loh ceritanya Ini lagi duduk, minum teh bersama, lagi santai Ceritain Kita enggak, kita diam Dan berharap istri ini berubah dengan sendirinya Enggak mungkin Sebagaimana juga terjadi pada akhwat Hadir di pengajian, enggak pernah cerita sama suaminya Tiba-tiba saja berubah Apalagi kadang-kadang tidak disadari Belum memahami tentang hikmah dalam berdakwah Buru-buru Langsung merasa tidak cocok Padahal sebenarnya kita juga seperti dia Semua orang yang belum hijrah teman-teman adalah target pasar kita Orang kalau sudah berjenggot, untuk apa untuk bicara masalah jenggot dengan dia? Kau sudah faham Orang yang belum jauh jenggot yang di pengajian pasaran Orang kalau sudah sholat Setiap masuk masjid sholat terus Masjid antum sampaikan masalah sholat juga Dia sudah tahu Dia butuh sesuatu yang belum dia kerjakan Cari orang yang belum sholat di luar sana Kebanyakan ikhwat dan akhwat kita begitu hijrah Maka selalu yang jadi tolak ukur performannya orang Begitu ketemu dia berjenggot enggak? Kalau bukan berarti bukan teman saya Atau berjilba besar enggak? Kalau enggak berarti bukan teman saya Keliru Justru itu adalah pasar-pasar kita Kita tanda kutip seperti marketing yang sedang Mau menawarkan produk kita Islam dan sunnah Bagaimana kita menjadikan mereka ini aset-aset amal jariah kita Jangan dibenci teman-teman Rangkul mereka Senyum dengan mereka Bantu mereka Berapa banyak orang dapat hidayah justru karena akhlak baginda Nabi SAW Berapa banyak orang-orang Ditawan dalam kanca peperangan Dapat hidayah justru karena itu Nabi SAW selalu mengatakan kepada para sahabat Kalau ada tawanan diikat di Masjid Nabawi Setelah peperangan Ini tawanan perang loh ya Kata Nabi SAW berbuat baik pada mereka Sampai para sahabat Kata orang-orang kafir yang hanya masuk Islam Kami melihat para teman-teman atau sahabat-sahabat Muhammad Pada saat mereka sedang pegang kurma di tangan kirinya Kurma kering Roti manis di tangan kanannya Maka dia menyodorkan yang roti manis ke mulut para tawanan perang Dan dia makan kurma kering Sampai kalau roti itu jatuh ditahan Supaya gak akan sentuh tanah Dimasukkan lagi ke mulut para tawanan Lukanya diobatin Perbuatan-perbuatan baik ini akhirnya membuat orang-orang dapat hidayah Jadi musuhnya kita Melunjukkan yang terbaik Kalau saya sarankan Allah Alam sabar Dan anda sebagai suami tentunya Harusnya lebih faham tentang sifat-sifat istri Di saat-saat dia lagi senang Lagi nyaman Kita sampaikan Dan biasanya perempuan lebih cenderung dengan perasaan Jadi tunjukkan Kalau kita itu cinta dan sayang kepada dia Sentuh perasaannya Kalau seandainya Kamu tidak pakai jilbab Saya cemburu loh Masa semua orang bisa lihat Mestinya ditutup Dan kalau pakai jilbab Kamu lebih cantik kok Dan seterusnya Contoh misalnya Jadi dia memang Coba menyentuh sisi perasaan Sisi perasaan itu sangat penting Karena memang perempuan berjalan dengan itu Kalau masalah sholat juga begitu Jangan teman-teman pakai retorika yang tidak ada hikmahnya Kenapa kamu gak sholat Saya nyesel nikah dulu sama kamu Apalah segala macam Nanti kamu masuk neraka tuh Kalau kamu gak sholat Orang kalau sedang Meninggalkan satu perintah Teman-teman sekalian Dia butuh untuk didakwahi Didakwahi Da'wah artinya Kita sampaikan dengan hikmah dengan baik Supaya dia mau menerima Itu da'wah Bedakan antara Saya sedang ngajar di sebuah kelas Saya ngajar di sebuah kelas Ini di depan saya semua mahasiswa Yang siap menulis Untuk menulis sebuah karya ilmiah misalnya Kayak orang lagi kuliah Maka saya datang mengajar Beda Mengajar dengan berda'wah Beda Kalau saya mengajar Tulis dalam buku ini Halaman ini Hafalin ya Dan seterusnya Supaya nanti mereka ada ujian ya Itu belajar namanya Itu untuk di kelas Lain Tapi kalau Masyarakat umum teman-teman Termasuk pengajian seperti ini Maka harus yang saya lakukan Adalah saya berda'wah Bagaimana saya menyampaikan ini Supaya antum bisa terima Dan saya targetnya adalah Setiap orang diantara hadir ini Menjadi aset amal jariah saya Sehingga saya bukan menghardik Saya sedang menyampaikan Dan mengutama Menyampaikan keutamaan Supaya bisa diterima Orang kalau mau bunuh diri Orang kalau lagi mau berbuat zina Orang kalau lagi Selalu penyampaiannya da'wah ini Ada seseorang Yang datang kepada Nabi SAW Mengatakannya Rasulullah Saya bisa meninggalkan Semua larangan Islam Kecuali satu Izinkan saya berzina Nabi gak bilang Allah berfirman dalam Al-Quran Jangan dekati zina Enggak Karena orang ini memang Mau berzina dia Dia butuh da'wah Kata Nabi Apa kau mau Kalau ibumu di zina Tidak Kau mau kalau Saudarimu di zina Istrimu enggak Lalu bagaimana kau mau kerjakan Untuk orang lain Itu namanya da'wah Beda Jadi diperbaikin Jadi harusnya hati-hati Teman-teman sekalian Jadi seperti inilah Dia sekarang ini butuh da'wah Belum masuk iman dalam hatinya Sebagaimana untuk merasakan Sehingga bagi dia Solat belum penting Jangan emosi Perempuan itu pakai perasaan Kalau kita lembut Maka akan nyambung dengan dia Dan dalam perasaan itu Banyak cabang-cabangnya Di antaranya itu Ada sifat dendam Bahaya sekali Antum kalau lagi bertengkar Sama istri Ribut di WA Maka saya yakin Kalau sudah satu minggu berjalan Mungkin antum laki-laki Sudah hapus WA-nya Kalau akhwat kita Coba tanya deh Kira-kira kalau ada ribut Sama suami Setahun lagi Setahun yang lalu Dua tahun pun Masih disimpan WA-nya Lagi duduk Minum teh sama-sama Kemudian tanya Tempat tersebut Masalah itu misalnya Maka dia bilang Kau pernah lakukan Kita sudah lupa ini Kapan? Ini ada buktinya Dia masih kenang itu Ada tanda kutip Sifat dendam disini Yang terhubung dengan perasaan Ego terbawa Dalam masalah seperti itu Dan ini memang terbawa Dalam masalah perempuan semua Dan biasanya Kalau ada jasa-jasa Yang sampai kepadanya Di saat jasa itu Sedang kita berikan Misalnya dia minta Diantar kemana Ya dia sedang dibantu Orang tuanya Nah kita titipin Pesan agama disitu Ya tinggal Kita titipin pesan Ayo kita sholat sama-sama yuk Saya setelah pulang dari masjid Nanti saya imamin Kamu sholat ya Tapi dalam kondisi jiwa Lagi tenang Bukan dia lagi ada masalah Maka ini Perlu dakwah teman-teman sekalian Nabi Nuh a.s. sabar Mendakwahi istrinya 950 tahun Walaupun istrinya meningkat Dalam keadaan kafir akhirnya Tapi sabar Didakwahi Karena belum tentu juga Ya mungkin itu memang Cobaan kita Yang disitu kita bisa dapatkan Kalau memang betul-betul Satu poin Kalau dia sudah betul-betul Kita dakwahi Dan tidak bisa juga Ya apa boleh buat Disitulah Kita tinggalkan ya Artinya kita istiharakan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang Allah berikan kenangan jiwa Untuk berpisah Sudah berpisah Tapi setelah Ikhtiar ya Terima kasih telah menonton